Oke, inilah Curug Shigarim Keren banget nih Jadi inilah Swiss Vanjava nya Wonosobo Keindahan alamnya Wonosobo Di sini nih Keren banget nih Ini Gunung Bismo ya aslinya Hati-hati Banyak spot foto sepanjang jalan Memang keren banget Jadi ini Berada di jalan Sirangkel Jalan Alternatif Dari Wonosobo menuju ke Dieng lewat Curug Shigarim Nih Jika kita menanjak Nih seperti ini Tanjakannya nih Tuh Nih Kalau kita menanjak Seperti ini Nah Memang ekstrim banget Nih Nih Turun lagi Turun lagi Turun lagi Cuma nunjukkan Ke bawah Sama ke atasnya Ini sekalian 12 ke bawah Mari mak Bawa rompongan Enggak Sendirian Mari Nih Nih Kita turun Lagi Inilah Jalan paling ekstrim Di Dieng Wah Luar biasa nih Jangan berani-berani Kalau gak berani Wah Nih kabutnya juga turun Cukup Ini ngeri 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 Cukup Ngeri Nih Nanti saya harus Berhenti ya Di bawah Jadi biar Remnya itu Tidak terlalu Panas Nanti ditakutkan Kalau panas itu Akan Tidak berfungsi Remnya Takutnya seperti itu Oke Kita langsung Lanjutkan turun Kita lanjutkan Turun Nanti sampai Bawah Nih Di Depan ini Sudah Terlihat Itu ada Curug Si Karim Nih Nanti kita bisa Berhenti di sana Sambil Mendinginkan Rem kendaraan Wah Nih Nih Sahdu banget Suacanya Sahdu banget Wah Itu Posisi Dari Curug Si Karim in selamat menikmati Oke, kita mau lihat dulu ya Curug si Karim dari sebelah sini Nanti kita akan berhenti dulu sejenak Oke Oke, jadi inilah Curug si Karim Tuh Ya, cukup indah banget sih Nih Kita nanti masih menurun Dan masih lumayan ekstrim di bawah sana Dan turunnya juga cukup panjang ya Nah, posisi tadi yang cukup ekstrim Itu di mana berarti ya Jadi naik atas Nah, di sana Eh, apa di situ ya Yang paling ekstrim tadi Oke Oke Oke, kita berhenti sedenak ya Sambil meninginkan rem Kita lanjut Oke, kita lanjutkan perjalanan ke bawah Teman-teman Setelah kita tadi berhenti sebentar ya Untuk sambil meninginkan rem kendaraan Karena motor saya metik Jadi takutnya Nanti remnya terlalu panas Jadi lebih baik Kita berhenti sejenak Ini Nah, ini pun keren-keren nih Bagus Wah, ini yang akan menikmati Atau yang mau menikmati view Keren dari Curup Sikarim Nah, ini nih Di sini nih tempatnya ya Ini ada villa Oke, ini Inilah Curup Sikarim Wah, keren banget nih Wah, ini Sambil berfoto-foto Ini masuk ke loket Atau ke Curup Sikarim Ini loketnya sebelah sini ya Nih, untuk loketnya sebelah sini Nih, jangan lupa cek rem kendaraan Nah, nih Kalau kita lihat ke atas Oke Ini kita kembali Melewati jalan yang cukup Ekstrim di sini ya Jadi harap Hati-hati Ini masih panjang turunannya Sampai bawah Nanti kita coba Berhenti lagi Di sekitar View Gunung Bismo Oke ini Tikungan sangat tajam Deme-hati-hati-hati-hati-hati-hati-jede , menomin jadi kita baru saja melewati atau menuruni sebuah gunung ya teman-teman nih wah luar biasa ini jalan yang cukup indah di Dien nanti kita bisa lihat dari bawah teman-teman atau dari view eh gunung bismu oh selamat menikmati jadi kalau kita lihat ya kalau kita lihat tadi tuh kita dari atas sana tuh nih jadi kita menuruni gunung di gunung bismos pas sana nanti kita lihat juga view gunung bismos dari bawah yang cukup viral juga ya kita lihat kita lihat selamat menikmati inilah lokasi dari Swiss panjavanya Onosobo view gunung bismu lihat kita lihat dari bawah sini ini wah cukup keren nih hati-hati banyak spot banyak jalan oke kita lihat nih jadi inilah Swiss panjavanya Onosobo keindahan alamnya Onosobo disini ini keren banget ini gunung bismu aslinya view gunung bismu oke bisa kita lihat tadi hati-hati banyak spot foto sepanjang jalan memang keren banget kita nikmati sebentar ya pemandangan alam yang indah ini jadi ini berada di jalan Sirangkel jalan alternatif dari Onosobo menuju ke Dieng lewat Curug Sikarim namun hati-hati kalau teman-teman lewat jalan ini ini jalannya cukup ekstrim ya terutama tadi kita lewati di atas sana mbak oke jadi seperti kita tadi udah pernah lihat sebelumnya jadi di atas itu turunannya cukup ekstrim atau tanjakannya pun cukup ekstrim jadi harap hati-hati kalau teman-teman mau ke bukit Sikunir atau ke Dieng lewat jalan ini ini pastikan kendaraan bener-bener kuat menanjak ini ini wah luar biasa ini yang keren banget nih ya jadi seperti itu ini lokasinya ada di jalan Sirangkel atau jalan menuju ke Curug Sikarim dari Onosobo ini masuknya itu di sebelum Pasar Garung masuk belok kiri nanti ambil arah ke kiri oke nanti akan sampai disini oke kita lanjutkan jalanan ini oke nanti kita juga berhenti lagi sejenak ya yang biasa untuk spot-spot untuk foto-foto atau one keren wat jalanan ini yang ya kita coba untuk berhenti di sini ya oke ya jadi inilah yang cukup viral view Swiss van javanya Monosobo Oke ini tempatnya ya teman-teman ini kita lihat dari tadi kita tuh lewat sana jalannya naik sana dan posisi bukit sekundir itu di sebelah sana Oke Gunung Bismo ya mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini nanti akan kita lanjut jadi kalau ke Monosobo nanti kita terus aja lewat jalan ini nanti kita keluar di Garung Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe-nya agar semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh